Intro Halo semuanya, selamat datang di videonya Sipa Kali ini aku mau menunjungi suatu tempat Tempat wisata yang paling hits di kota Tasikmalaya Yaitu Gunung Galunggung Oke teman-teman, sekarang aku lagi di perjalanan menuju ke pintu masuk Gunung Galunggung Nah sebelumnya kita udah ngelewatin gerbang utama Gunung Galunggungnya Nah perjalanan dari gerbang utama Gunung Galunggung menuju ke pintu masuknya Bisa menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam Intro Nah akhirnya aku udah sampai di pintu masuk Gunung Galunggung Nah disini aku dikenai biaya masuk sebesar Rp10.000 Sama dikenai biaya parkirannya sebesar Rp5.000 Sekarang aku lagi di area pemarkiran kawasan wisata Gunung Galunggung Nah abis dari sini kita lanjut buat naik tangga ke puncak Gunung Galunggung Lagi menaiki jalur anak tangga warna biru yang berjumlah 350 anak tangga Nah posisi pusat ini berada di tengah-tengah perjalanan Sebenernya terdapat 2 jalur buat menuju ke puncak Gunung Galunggung Yang pertama itu jalur warna biru yang sekarang sedang aku naiki Yang kedua jalur tangga warna kuning Nah kalau jalur tangga warna kuning itu rutenya lebih panjang dan lebih lama Karena harus menempuh 620 anak tangga Lang aku berada di puncak Gunung Galunggung Nah suasana di puncak Gunung Galunggung cukup ramai dan berkabut Dikarenakan hari menjelang sore aku pun bergegas untuk turun dari puncak Gunung Galunggung menuju ke area parkiran dan bergegas untuk pulang Oke teman-teman sekian vlogku hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya